semeton hari ini kita akan membahas tentang uang bolong dibalik dengan uang bolong bersama Pak guru gede hari ini yang akan coba menanyakan beberapa jenis uang bolong atau uang keping uang keping uang kobong ternyata uang gobong atau uang bolong atau pis bolong ini banyak sekali jenis-jenisnya bahkan ada uang pis bolong empat gitu ya pis bolong empat pis bolong tapi tanpa lubang nah hari ini kita akan coba mereview beberapa jenis uang keping uang gobong atau pis bolong beserta nama-nama atau istilahnya yang kita kenal di Bali mungkin di tempat lain beda istilahnya langsung aja kita akan bertanya mungkin bisa Pak guru untuk perkenalan ini uang keping uang bolong ini mungkin dari yang umum beredar di masyarakat karena umumnya masyarakat tahu isilah pis bolong-pis bolong sutru bis itu pis bolong mungkin yang paling tren ya pis bolong Bimo dan lain-lain mungkin bisa diluruskan untuk istilah dari pis bolong-pis bolong atau wangkepen ada prinsipnya adalah Queen Juno yang reproduksi oleh bangsa-bangsa Tiongkok itu dulu prinsip dasarnya sudah itu di Indonesia banyak beredar karena sistem perdagangan pada zaman pada zaman kuno itu memakai alat tukar uang bolong wangkepeng atau wangkobong sehingga benar ini uang ini juga termasuk tinggalan tinggalan arkeologi banyak beredar di setiap candi-candi yang ada di Jawa di Bali di seluruh Indonesia atau pasti ada tinggalan arkeologinya di bawah candi biasanya di dasar candi uangkepeng atau uang bolong sehingga terwarisi sampai sekarang di Bali kalau membuat membuat bangunan suci ataupun rumah pasti memakai uang bolong atau uangkepeng di Jawa dikenal dengan namanya uanggobong sudah itu yang akan berusaha edukasi sedikit memberikan penerangan tentang uangkepeng ini sedikit uang bolong uangkepeng itu sesungguhnya yang namanya uangkepeng itu sesungguhnya itu bikinan-bikinan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab berarti takyul berarti uang bolong Arjuna dan lain dan sebangsaan ke dibuat oleh oknum-oknum yang mengisahkan Oh pakai uang bimah bisa kuat-kuat padahal itu hanya kuat atau tapi tahayul tidak bisa dipertanggung jawab karena bagaimanapun juga uang bolong atau uangkepeng itu adalah Queen ala tukar dari bangsa Tiongkok atau bangsa Cina sehingga wajib ada huruf satu sisi dan belakangnya ada dua sisi sesungguhnya uangkepeng ini menunjukkan raja siapa pada saat beritu berkuasa pada saat itu dinasti apa mintang dan lain sebagainya mancu ada uangkepeng mancu itu yang banyak beredar di Indonesia uangkepeng mancu dan nyaman mancu itu yang paling banyak beredar bisa dilihat dari belakangnya raja siapa tahun berapa berkuasa dimana diproduksi sehingga uangkepeng yang tidak berisi alat lengkap itu di dua sisinya itu disebut uang palsu di Bali disebut peswadong biasanya dibiak dipakai bekal kubur wajib orang Bali itu membekali orangtuanya atau siapapun kerabat kerabatnya memakai uang wajib untuk bekal kuburnya itu sama dengan katanya ini mitosnya itu sama dengan memberikan sebuah kekayaan yang luar biasa kepada sang uang roh makanya uang itu disebut uang wajib untuk jenisnya ada waktu dulu Cina kan telah dijajar Jepang berarti uangkepeng Cina itu dipengaruhi juga oleh Jepang berarti ya hurufnya dia kita bisa kenal dari huruf kanji yang dia di ada di di wangkepeng itu contoh uang kepeng dipengaruhi oleh oleh Jepang dia tak tipis kedua hurufnya bersama berisi empat huruf empat huruf hati untuk tulisan tuh berarti kanji Jepang ya kanji Jepang ini dia ini menggunakan huruf kanji huruf kanji Jepang kalau di Bali oleh orang-orang balian balian ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini disebut Pes hidup-hidup itu sesungguhnya uangkepeng pada jaman Jepang paling mudah umurnya paling berat tahun berarti tahun berjalan Jepang tahun 40-45 kalau yang namanya Pes bolong pet ini ini bolong pet atau uangkepeng eh uangku namanya juga disebut kupang dalam persatasi-persatasi kuno disebut membayar pajak sekian ku ini namanya ku berarti alat tukar jari-jari tukar berarti ini paling tua berat ini dua Oh dibandingkan uang bolong yang meredar umum hampir sama-hampir sama-hampir sama karena setiap kerajaan membuat alat tukar tersendiri ada bentuknya segitiga ada bentuknya segi empat kebetulan yang punya adalah yang gula begitu ya banyak beredar di Bali tinggalan tinggalan ku yang beredar bali-bali bulat ada yang dari perak seperti ini ada dari mas biasanya masa itu antara 0,9 sampai satu gram ada juga yang sampai dua gram berarti sudah mirip kayak di Arab dinar kembali ke uangkepeng nah ini ada salah satu uangkepeng namanya Pes gedong Pes gedong ini dipercaya biar cepat kaya kekayaannya ditaruh di gedong nah ini kelihatannya kayak rumah nih ya berarti karena bentuk ada bentuk huruf Cina yang menyerupai dengan rumah nih ke di Bali diselakan sebagai wanggedong wanggedong ada seperti gambar padi gambar padi ya disebut uang seri sedano ada seperti tanaman padi ada juga seperti sangket kain di kail nih disebut uang pes sangket untuk uang-uang kaki kan memang istilahnya kita sering dengar apa ada tujuan khususnya atau cuman istilah aja orang Bali karena nggak tahu huruf kanjinya apapun hurufnya di sana disebut dibilang lah gitu kalau sekarang eh yang diburu oleh para kolektor itu adalah uang ie ada huruf i dan e wah pernah lihat ada angka dua seperti angka 29 28 27 itu banyak karena bentuknya seperti bagil seperti bagil seperti bagil seperti wofi disebut bagil ada dua jenis uang keping bagil tuh nah uang jaring apa lagi macam-macam hubungannya uang keping ini atau uang bolong ini kita bukan dikit ya ke hal-hal nah karena di Bali dimikirkan banyak perkaitan uang-uang ke dengan apa benar nih ke uang bolong atau uang keping ini ada hubungannya dengan kalau kita dengan dari kelahiran sampai meninggal mungkin ada hubungannya dengan yang hal-hal yang berbau-bau game apa dan juga kalau dilihat secara banyak orang tidak dipercaya tetapi saya yang tetap sendiri tetap berprinsip bahwa uang keping itu adalah Queen Cina dia harus berisi huruf Cina ataupun huruf Kanyi Cina ataupun huruf Kanyi Jepang jadi yang yang berbau mistis ini membuat ini ini membuat itu tidak dipercaya tidak masuk dalam apa aturan atau tercatat di buku nanti cuman bisa kepercayaan saja hanya sebentar kepercayaan kalau memang ada pasti tercatatnya ya Nah ini perbagi ini lihat dulu lihat kacamata dulu kalau aku aku kacamata Hai ini ada beberapa uang-uang dokumen bolong langka yang kebetulan ada tersimpangan sini kita akan uang pangeran ada uang gedong ada uang jaring ada uang jemaatan ada uang jan ada banyak lagi berarti semua struktur kehidupan itu ada di selaja di wang kepeng ini sangat menarik ini Chris gungan-gungan namanya ada namanya bis bubuk ya bis bubuk ada bis gungan-gungan ini terlihat seperti gungan seperti keranjang saya tuh saya siap ya ini bis bagi yo dia betulnya seperti Lingayoni coba guru agak-agak lama ditahan biar bisa di-zoom bis bagi yo namanya yang laki ini bagi laki-laki ini ini bis bagi perempuan Oh ini terlengkapnya bis bagi yo perempuan uang bolong bahagia yang bahagia ini wang apa lupa yang banyak koleksi berarti sebenarnya kalau mencemenkan uang bolong kecara ya uang apa bubuk dan setelah itu tulisannya yang bentuknya mirip bukan seperti yang umum pis bimbo jadi gambaran bimbo ada gambar bimbo tapi salah yang benar-benar nama-nama uang atau istilah itu dicerminkan dari buruk kanji yang tertera atau menyerupai bentuk sesuatu benda apa misalnya uang cepeng apa gitu misalnya yang ada beberapa jenis lagi itu uang banyak lagi yang lihat di sini dulu uang jenis uang-uang yang agak diburu oleh itu ada silah wang sutra ini yang dikenal sebagai uang sutra bis bolong sutra atau uang kepeng sutra yang masih beredar di Bali dan banyak juga diburu oleh kolektor bentuknya lebih tipis lebih tipis lebih lebih halus oke nah ini diburu dan harganya lumayan mahal nih tapi juta satu jadi 200 biji 200 biji itu bisa mencapai satu juta atas ya khusus untuk kolektor saya untuk sebagai simpanan mungkin kedepannya kalau itu lebih mahal karena makin langkah itu ada Niki coba yang sedang lagi walaupun itu asal-asal dari mencari di sungai-sungai dari periruan mungkin dicari pas sungai sisa-sisanya atau yang waktu tempat orang-orang membuang mayat membuang mayat atau pacara itu dikumpulkan selalu disatukan dengan hitungan satu gulung ini 200 nih 200 satu gulung ini isinya 200 atau dikenal dengan pesatakan sangat banyak sini koleksinya semuanya untuk yang berminat untuk model konsultasi atau yang lainnya tentang masalah uang kepeng atau yang lainnya yang berhubungan dengan nah ini 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 uruk 72 ini uang 72 uang 72 ada 28 gitu ini ternyata yang diburu ya ini uang khusus buruan kolektor uang 72 ini Hai ini huruf kanji huruf kanji huruf kanji yang menyerupai huruf atau angka 72 bukan gambar 72 ya di bawahnya ada 92 di bawahnya ada 92 hai 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 hadulu banyak terlalu banyak jadi yang yang di gini cuma tetap berprinsip itu hanya sebuah mitos bukan membohong-bohong kepercayaan kembali ke kepercayaan orang lagi pes titi jeliatnya pes titi pes jembatan seperti jembatan kan ada huruf V udah itu dihubungkan nah ini dia ini uang titi atau uang jembatan di paling atas ini terima kasih maka kabur agak gini dia ada sambut oke ya nih pesdup-pes 72 atas pes 72 bawah kalau bawah biasanya sudah meninggal raja nah ini kita sangat berkaitan dengan kembali ke atriolog ini ya pelambangan 72 itu di bawah berarti raja sudah meninggal yang di atas raja masih ada waktu dicetak uang ini gitu maksudnya kalau lebihnya seperti itu sudah cukup dulu nih nah ini uang plus minus positif negatif disebut orang uang pulusu perdana ini dia oh ya ini bagian atas adalah huruf kanji menyerupai plus di bawah huruf kanji menyerupai min nah ini min plus ini juga banyak di buruk kolektor oke ini uang 12 ini uang 12 ini uang 12 ini uang yang ada tulisan i kuruf kanji mipai i dan k yang diburu kolektor sekarang i e i sama e mungkin ke depannya ini juga akan diburu oleh para kolektor udah ya buru nah untuk uangnya kayaknya sudah banyak ini di pembahas sekarang untuk hal yang kan di bali ini banyak yang menghubungkan uang bolong dengan beberapa hal mistis nikah kan nikah sebenarnya memang ada hubungannya apa memang sebagai penasarana atau sebenarnya itu untuk motivasi atau memberikan sebuah keperkayaan memberikan sebuah motivator bahwa dengan itu dia akan menjadi orang sukses dengan itu dia menjadi lebih hemat tutupannya tidak berarti ada hubungan nikah dengan sugesti ya sugesti secara psikologis dia akan di menset bahwa saya bahwa uang ini sudah dipacarai uang ini akan membantu saya mencapai tujuan tertentu sekarang kita coba coba kita ubah sekarang uang uang wayang mungkin kalau itu kita beginikan mungkin bisa sebagai motivasi kan wang aja terakhir dapat lihat yang wayang ke gg tapi berbentuk kertas dia saya ambil hampir sama uang Soekarno uang pangeran di punoguru uang berhasil banyak yang punoguru Soekarno yang lama kewibawaan pernah dengar dulu sama aja sama beda sebagai praserana atau media untuk memain set pikiran atau kepercayaan diri seseorang itu jadinya semua itu memiliki makna dan fungsi masing-masing tergantung dari kita memaknai dalam agama Hindu disebut arcanem saru pujanem apapun yang kita arcakah dan kita percayai dia akan memiliki manfaat karena dalam agama Hindu ada disebutkan sehasra namu berarti banyak sampai tidak bisa dipikirkan nama-nama dari energi alam yang luas ini semesta ini jadi nir aksara parah berakhmu tidak ada aksara lagi tidak ada huruf lagi tidak ada kata-kata lagi untuk menyebutkan istilahnya memang memang sudah atom proton neutron elektron sudah dibawa itu lagi terpikirkan apa dari intinya itu luas contohnya tergantung lagi ke percayaan kita sudah itu tergantung dari apa yang kita percaya kalau memang itu kita percaya bagi saya sendiri ya biasa itu walaupun ini walaupun bekal kubur sama dengan ini ini walaupun bekal kubur tapi hanya dia memiliki nilai historis kolektor hanya dia memiliki bekal kubur karena orang-orang yang bisa memiliki ini ada juga beberapa jenis ini baku meteor meteorit ini ada dua hari yang lalu meteorit ini mungkin banyak beradar di batam kok salah mungkin dimana dapat orang batam banyak beredarnya itu yang dapatkan di setelah selesai mengadakan homayatnya di kuburan bebalang bebalang ini datang dari atas kali yang menggatuh meteor di batam ini bekal kubur apa perunggu nike nike di apa namanya nike benak artrolog artrolog misal langkah ini umurnya bisa hampir seribu tahun ini lagi anak panah bisa anak panah ini juga pancing kuno tidak dijual di Indonesia pancing kuno pancing dulu pancing yang kuno itu tidak pakai bol lubang karena pakai masa perubunike di getok aja dia disini disi kayak penahan aja ini lagi mungkin orang para apa namanya yang punya kepercayaan ini disebut besi belek bal ini memang ditemukan di sungai ini sebetul pebak timah timah untuk pancing kepercayaan penuh kayu belek besi belek disebut kayu belek yang pernah punya ini juga besi belek ini perasaan yang buat ini beberapa peninggalan arterolog yang datang oke begitu ya mungkin guru untuk pembahasan uang keping ini sudah kayaknya mungkin di lain waktu kita akan lanjutkan ke topi yang bagus mungkin sebelum kita tutup guru bisa memberikan closing statement tentang kuat-kuat yang beredar tentang mungkin kita sekalian meluruskan tentang uang bolong sebelum di uang KPN pada prinsipnya adalah twin alat tukar perdagangan pada zaman China ada ke Indonesia jadi itu resmi di China sehingga uang KPN ini jangan terlalu di mitos mitos kan yang kedua di China tidak dikenal cerita Ramayana ataupun Mahabrata ataupun tokoh Bima ataupun tokoh Malen ataupun tokoh Sangut jadi itu sesungguhnya akal-akalan produk-produk lokal yang dipercaya setelah dipasupati energinya diisi apa mungkin diisi energi Aduna mungkin diisi energi Malen sama yang mendoakan jadi sesungguhnya itu adalah sebuah ya bagi saya sendiri pembohongan jadi itu tidak terlalu masuk dalam kategori benak kuno benak antik terlalu perlu dipercaya jangan apalagi dibohongi sampai membeli jutaan miliaran itu sekian untuk pembahasan uang tp uang bolong ini kita akan tutup sebenarnya tutup saya ucapkan Bunga Pramanya rumah kita tutup dengan Pramu Santri Tidak 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 Tidak